Halo semua, selamat datang kembali di channel Low Stories in Fantasy bersama saya, Low Finata. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. 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 Komitmen untuk bagaimana kejujuran saya. Saya sampaikan semuanya itu yang sebenar-benarnya. Tidak ada sedikit pun berbohong apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Terima kasih Pak Yosef. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Pak Yosef, untuk Pak Rotman karena memberikan kesempatan program Aiman untuk melancarkan eksklusif Bapak yang sebelumnya belum pernah di media manapun. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Romang. Sehat selalu. Yang jelas saya tadi, masalahnya kan ini kompleks sekali gitu ya. Tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Dan saudara setelah saya mewawancarai sang ayah Yosef Hidayah, kini saya mewawancarai anak kandung dari Yosef, yakni Yoris beserta istrinya Yanti. Saya turut berduka atas apa yang terjadi, saya ingin bertanya, termasuk juga keprihatinan saya. Hubungan Mas Yoris dengan ayah Pak Yosef, tidak harmonis sejak kejadian ini? Iya. Tidak harmonis? Tidak. Kenapa? Karena mungkin ya kalau misalnya ketemu, Bapak itu suka minta uang. Kan Pak punya banyak keuntungan misalnya dari Yayasan dan lain sebagainya. Bisa main golf, bisa membelikan mobil ibu, mobil mahal. Enggak sih itu. Jadi waktu trahi-tai itu kan yang mengelola itu saya, bukan Bapak. Pengelola Yayasan? Sama Amel sama Mama. Lalu Pak Yosef? Hanya sebatas, cuma mengontrol saja saya. Mengontrol, tapi dapat bagian keuntungan dari situ. Udah di-cut sama Mama, karena Bapak itu boros orangnya itu. Cuma kalau misalnya Bapak minta uang sedikit untuk transport, terus untuk baju dari Mama langsung. Termasuk juga untuk hidup dengan istri mudanya? Kayaknya enggak deh. Kan untuk sehari-hari bagaimana? Kan sehari-hari tinggal di mana? Tinggal di tempat ibu atau tinggal di tempat istri mudanya? Iya, balik-balik sih. Istri mudanya kan butuh uang juga. Dari mana uangnya? Biasanya enggak tahu itu. Enggak tahu. Oke. Jadi ya minta-minta kalau enggak ke Mas Yoris. Enggak, Amel aja. Oke. Kalau ke ibu enggak mungkin karena enggak akan dikasih. Enggak akan, Pak. Iya. Boleh tahu Yayasan itu keuntungan dapat berapa kira-kira itu? Iya, Pak. Masing-masing misalnya. Masing-masing kalau misalnya gaji gitu kan per bulan 12 juta kalau AA gitu kan. Kalau Mama? Kalau Mama? Sama Mama, 10-10 sama Amel. Ayah? Enggak. Enggak sama sekali. Kenapa diputus untuk di ayah? Pernah lah gitu di 2009 pertama itu awalan itu. Bapak itu sama istri mudanya enggak pernah ngelola kan. Ya pokoknya uang-uang yang kaya gitu ya banyak yang di inilah gitu. Oh ngalirnya ke sana semua. Oke. Baik. Ini fakta yang kemudian muncul juga. Soal keseharian. Bagaimana juga soal kelanjutan hidup. Karena perlu biaya pasti untuk hidup. Saya kembali ke kasusnya. Menurut kepolisian, tidak ada pintu yang rusak. Artinya, orang yang diduga melakukan pembunuhan. Sang pelaku memiliki kunci. Siapa yang megang kunci rumah? Bapak sih. Bapak. Bapak. Saya bertanya Bapak tapi hanya Ibu yang punya. Bapak tidak megang. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita berangkat, kan suka di ini ya. Kunci itu suka disimpan di pot ya. Oke. Tapi yang tahu tempat di pot dan lain sebagainya itu. Bapak. Dan Ibu. Keluarga inti lah. Keluarga inti ya. Saya juga dapat informasi terkait dengan Mas Yoris. Mas Yoris, katanya temperamental. Pernah membawa golok ke almarhumah Ibu. Betul? Tidak. Tidak pernah? Tidak pernah. Ada cerita soal itu? Jadi kalau masalah itu, itu udah lama ya. Udah silam. Sekitar 2010 atau 2009 lah kalau nggak salah itu. Saya sebenarnya bawa golok tumpul itu. Sebenarnya itu untuk membela Ibu sih. Marah ke Papa sih sebenarnya itu. Kenapa marah ke Papa waktu itu? Mama itu sama Amel waktu itu pernah lah gitu. Saling berpapasan gitu. Papa sama Mimin itu. Sambil bermesahan itu si Papa itu. Oke. Kelihatan gitu. Langsung nangis mungkin ya Mama. Dan ke itu ngadu lah gitu Mama. Itu Mama sama Amel. Itu melihat Mimin sama ini. Mama ini nggak kuat. Gitu-gitu lah gitu kan. Waktu itu langsung kayak marah sih. Mana Papa? Gini aja sih. Ke motor orang sebenarnya. Memukulkan golok tadi ke motor. Udah, udah. Waktu itu sama di Sampis sama Satpam yang disuruhkan. Oh, ditenangkan pada waktu itu. Kalau diminta Bung Yoris untuk menyampaikan kepada pelaku pembunuhan siapapun itu. Pokoknya, apapun yang sudah kamu lakukan sama Mama sama adik saya, itu urusan kamu sama Tuhan kamu. Dan mungkin sekarang di dunia, ya kamu harus menanggung akibatnya. Nanti kamu harus dihukum mati aja gitu. Bung Yoris betul-betul terpukul betulin melihat ini. Kapan terakhir pertama kali melihat kejadian itu? Pas waktu ditelpon sama Papa itu. Setengah delapanan, diterpon terus langsung ke TKP. Sebelumnya pernah ada, mungkin ada urusan dengan orang di luar sana misalnya, utang-piutang yang tidak selesai atau mungkin dendam. Ada? Enggak sih. Kalau selama ini paling kalau Mama itu ya masalah keluarga sih. Hanya internal? Oh, internal aja. Baik, ini tentu harus diungkap dan sesuai, dihukum dengan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Bung Yoris, Raja Amarullah, dan juga Mbak Yanti. Teruk rehatin sekali lagi atas apa yang terjadi. Saya pamit. Kasus apa, bre? Maling ayam tetangga. Situ kasus apaan? Korupsi dan bantuan rakyat, bre. Bah, gigi juga. Kalau emang mau bikin dosa, emang gak usah nanggung ya? Eh, salah juga gue ya. Berapa lama penjara, bre? Hmm, kemarin vonisnya sih 5 tahun. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar. Gue jadi rada heran. Lo korupsi berapa duit? Ya, sedikit sih. Kayak 10 M lah. Miliar? Ya, iyalah. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Bentar, gue ngitung dulu bentar. Satu, satu, lima. Kan, lima tahun. Lima. Aduh, lima. Ya, ya, ya. Ini gue yang bego apa gimana ya? Seriusan cuma lima tahun? Lah ya bener. Baru berapa hari lalu udah di vonis. Lah, gue empat tahun lho. Kok kayak gak adil gak sih? Adil kok, adil. Adil? Lo korupsi 10 M lho. Gue cuma nyolong ayam. Lagi juga gak ayam hidup. Ayam goreng. Cuma 10 ribu paling. Harusnya ya, harusnya. Ini mestinya nih. Mesti. Mesti sama, harus sama lah. Mestinya kan ya, itu mah ya. Kalau gue maling 10 ribu itu empat tahun. Harusnya lu ya, lu. 10 miliar bagi 10 ribu. Kan ya, 1 juta. 1 juta kali lima tahun. Ya, harusnya kan hukuman lu penjara lima juta tahun dong. Lah, mana ada begitu bre. Umur gue mana sampai lima juta tahun sih bre. Makanya dipersingkat hukumannya jadi lima tahun. Gak, gak, gak. Gak, ada yang salah nih. Ini kagak beres nih. Coba, coba. Papa, sini pak. Ini gue ada yang gue gak terima nih. Disini, sini dulu. Gue pengen beres dulu nih. Jadi gini ya, gini. Saya kan nyolong ayam 10 ribu. Hukumannya empat tahun. Dia korupsi 10 miliar. Hukumannya lima tahun. Emang itu adil, pak? Adil kok, adil. Gimana sih kok? Kok bisa? Tapi tadi hitungan gue bener kan, bre? Bre, cara ngitungnya tuh gak gitu. Makin banyak juta dicuri, makin singkat hukumannya. Gak, gak, gak. Lucu lu. Gak, gak, gak. Gak terima gue. Gak terima, Guan. Kelakuan yang dijaga ya. Bisa bikin nambah masa hukuman itu. Eh, goblok. Pak, saya dipukul. Tambahin hukumannya, pak. Mas Tawun, catat dulu. Ini bapak ini masa hukumannya dipersingkat. Karena dia berkelakuan baik. Kok nambah setahun? Anjir. Dua tahun. Dua tahun. Diga tahun. Diga tahun. Diga tahun. Diga tahun. Diga tahun.